Intro Halo guys Ketemu lagi nih dengan Pilih Mana Kali ini kita akan bahas Pilih Mana Gelandang terbaik dunia saat ini Pemain tengah di sebuah pertandingan bola Adalah orang yang harus paling rajin Dia bisa bertahan dan bisa ikut membantu menyerang Posisi ini disebut sebagai gelandang yang tersedia pada bagian ini adalah Mulai dari gelandang bertahan Gelandang tengah Gelandang serang Dan gelandang sayap Siapa saja kah para gelandang terbaik 2019 Yang namanya sangat bersinar di klubnya Ikuti ya video berikut ini 1. Eden Hazard Klub Chelsea Real Madrid Asal Belgia Sebagai gelandang sayap Sebagai gelandang sayap Hajard sangat aktif bergerak ke depan Dengan kontribusi goal Dan assist Kemampuannya sudah diakui Hingga Hajard jadi salah satu pemain terbaik di dunia tahun ini Akhirnya ia direkrut oleh Real Madrid dari Chelsea 2. Bernardo Silva Klub Manchester City Asal Portugal Ex pemain AS Monaco Bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah Winger Atau gelandang serang Bernardo Bernardo juga jadi andalan timnas Portugal Sehingga tidak hanya bergantung pada Christian Ronaldo saja Ia pun jadi salah satu pemain terbaik Liga Inggris saat ini 3. Frankie De Jong Klub Ajax Amsterdam Barcelona Asal Belanda Penampilan De Jong berkontribusi bagi kesuksesan Ajax Amsterdam Meraih juara era devisi Dan melaju ke babak semifinal Liga Champions Pada akhirnya Frankie De Jong akan bergabung dengan Barcelona sejak pertengahan tahun 2019 4. Raheem Sterling Klub Manchester City Asal Inggris Raheem adalah gelandang serang yang sering beroperasi di sayap kiri atau sayap kanan Sterling jadi salah satu pemain terbaik Liga Inggris musim 2018 2018 2019 Gol-gol dan assistnya Turut membantu Manchester City meraih treble winner di Liga Domestik musim lalu 5. Luka Modric Klub Real Madrid Asal Kroasia Modric menjadi pemain andalan di lini tengah Real Madrid Berbagai trofi telah ia persembahkan bagi Real Madrid Kelandang asal Timnas Kroasia ini pun menjadi salah satu pemain terbaik dunia saat ini Bahkan pernah menyabut trofi Ballon d'Or tahun 2018 lalu 6. Miralem Pejanik Klub Juventus Asal Bosnia Dan Herzegovina Miralem Pejani selalu menjadi pemain andalan pada Juventus musim ini Ia memiliki passing bagus Ia memiliki passing bagus Visi bermain apik dan kemampuan mengontrol permainan Pejanik layak masuk kategori gelandang top dunia saat ini 7. Christian Eriksen Klub Tottenham Hotspur Asal Denmark Suksesnya Tottenham melaju hingga babak final Liga Champions juga tak lepas dari peran Christian Eriksen Christian menjadi jeneral lapangan tengah dengan skill basic sebagai midfielder Salah satu kemampuan andalannya adalah tendangan jarak jauhnya yang sering menjadi gol 8. Rodri Klub Atletico Madrid asal Spanyol Di Atletico Madrid, Rodri menunjukkan grafik performa yang terus meningkat Sehingga ia mulai diperebutkan oleh banyak klub top Eropa di bursa transfer Rodri kemungkinan akan bergabung dengan Manchester City 9. Papu Gomez Klub Atalanta asal Argentina Berposisi sebagai gelandang serang Papu Gomez kerap menyumbang gol dan esis bagi Atalanta Ia pun turut berjasa membawa Atalanta finish di peringkat 3 seri A Sehingga akan bermain di Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarah klub 10. Angola Kante Klub Chelsea asal Perancis Angola Kante pun menjadi pemain paling konsisten bagi Chelsea Tak heran jika nama pemain timnas Perancis ini dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia Ia sukses menjadi pilar penting Les Blues saat menjadi juara piala dunia 2018 lalu Demikian ya guys, pemain-pemain gelandang kelas dunia yang bersinar di tahun 2019 ini Pilih mana jagoanmu? Tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih Bye